Kalau umurnya muda, tapi cara berpikirnya tua, tidak membawa hal-hal baru yang baik, for what? Jadi dia menghalalkan segala cara, kasihan orang-orang yang, maksudnya anak-anak muda yang betul-betul kompeten, yang punya mungkin potensi di Cawapres, tiba-tiba terhalang gara-gara dia gitu. Padahal kan masih banyak orang yang pintar, mungkin yang punya pengalaman yang banyak lebih dari Gibran. Kita kan memilih leader nih, bukan dancer. Kayak gimmick gemoy segala macam itu kan di-create ya, di-create oleh tim sesnya. Selamat datang di channel Abraham, selamat speak up. Hari ini tidak seperti biasanya, kadang-kadang saya menghadirkan narasumber yang kelihatannya agak serius. Hari ini saya menghadirkan dua orang narasumber yang katanya orang, ini generasi Z. Generasi Z dan mereka cantik-cantik ya, jadi agak minder juga saya hari ini. Saya langsung memperkenalkan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Abraham. Ini dia Latifina Ali Umar. Halo. Yang kedua, Mulan Sari Mektar. Halo, Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Masih keliling-keliling temannya? Amin. Kemarin sama Rinda. Sama Rinda. Karena sebenarnya kita pengen keliling terus ya. Tapi kita tuh selalu dipaketin kan? Iya, selalu dipaketin. Jadi, Vina sama Wulan tuh satu paket. Oh, satu paket. Karena Wulan kan representasi perwakilan generasi Z, Vina yang milenial. Kita saling mengangkapi dari dua sudut pandang. Kita anggap aja kita generasi Z. Oke, gue disini generasi Z. Ada yang menarik ya, kalau kita lihat di kepala saya itu sejak awal sebenarnya saya menganggap, sorry. I'm sorry kalau misalnya saya a priori pertama, saya pikir generasi Z ini generasi yang ulan ya, apolitis. Cuek tidak peduli dengan kondisi politik kita. Dia lebih tertarik dengan hal-hal yang sifatnya mungkin gemoy. Hal-hal yang... Gimik. Gimik, betul sekali. Gimik. Dan tidak peduli dengan hal-hal yang sifatnya lebih serius. Tapi ternyata setelah fenomena Anies Baswedan, saya melihat, luar biasa juga nih generasi Z. Ternyata dia tidak apolitis. Oleh karena itu hari ini saya mau tanya nih. Ulan dulu nih generasi Z. Ulan, ini kan kalau kita lihat orang selalu menganggap Gibran itu anak muda. Win ya? Benar gak anak muda dia? Betul. Anak muda tapi punya spesifikasi anak presiden dan punya paman di MK. Wah, mantap nih jawabannya. Oke, kalau begitu saya udah pahami spesifikasinya beda ya? Iya dong. Nah kalau misalnya bicara hanya soal muda kan anak muda dengan pengalaman yang mungkin lebih mumpuni ya. Lebih panjang, kemudian lebih mumpuni, lebih punya wawasan yang bagus. Itu mungkin lebih banyak Pak Abraham. Cuma ya kalau misalnya dibilang kayak gitu apakah semua anak muda di usia Mas Gibran bisa jadi cawapres? Kan tentu tidak. Belum. Jadi Ulan juga menganggap begitu ya? Iya, aku juga sama kayak Kak Vina. Karena maksudnya menurut aku banyak sekali orang-orang pintar sekarang kan apalagi ya mungkin kita bukan anak presiden ya. Jadi kita gak bisa seperti Mas Gibran gitu. Jadi berarti kalau begitu saya bisa simpulkan, Win sama Ulan, bahwa kalau misalnya praktek dinasti politik, politik keluarga kita pakai, nanti orang gak ngerti nih apa dinasti politik. Politik keluarga yang dipraktekkan Jokowi, yang kita tahu semua, kalau ini terus-terus dilanggengkan, terus-terus dilakukan, berarti itu ada ketidakadilan ya? Waduh, itu menurut kami sih itu jelas sangat tidak adil ya Mas Abraham. Sebagai contoh, karena kami di sini perwakilan Jubir Amin, jadi yang kita jadikan contoh Mas Anies ya. Mas Anies itu kurang kompeten apa? Bahkan dunia internasional mengakui kompetensi beliau. Tapi beliau tidak bisa ujuk-ujuk umur 36 tahun menjadi cawapres, karena beliau bukan anak presiden. Dia tidak punya paman di MK. Mas Anies menjadi rektor termuda di usia 37 tahun. Beliau dari S1 menjadi ketua senat, kemudian mendapatkan dia siswa S2, S3 di Amerika. Kalau ditanyakan soal kompetensi, tidak ada yang mempertanyakan kompetensinya Mas Anies. Hanya saja Mas Anies tidak punya privilege sebagai anak presiden. Jadi nanti di usia 50 tahun lebih baru dia bisa jadi calon presiden ya? Kan beliau juga melalui proses yang panjang ya Mas Abelakam ya. Dari harus menjadi menteri dulu, kemudian di resafel, yang kemudian menjadi gubernur DKI, baru bisa menjadi capres. Kan melalui proses yang panjang. Berarti kalau ini diteruskan terus-menerus praktek dinasti politik, saya tidak bisa membayangkan ya, itu kan anak-anak muda itu ada dari Saban sampai Merauke yang pintar-pintar juga banyak. Tapi ada di pelosok, bukan anak siapa-siapa, mungkin anak petani. Bukan tidak punya harapan, tidak punya harapan untuk menjadi cawapres di usia under 40. Kalau harapan untuk menjadi anak muda yang punya prestasi, semua punya harapan asal mau usahakan. Tapi kan tidak serta-merta menjadi cawapres, kecuali kamu anaknya presiden bisa, baru bisa tuh. Aku baca sih tadi Kapina, katanya sekarang di Indonesia tuh susah cari kerja. Saking susahnya presiden aja nyariin anaknya kerjaan. Oke, jadi berarti kalau begitu menurut Ulan bahwa kalau misalnya praktek dinasti politik ini terus-menerus berkembang dan tidak dihentikan, maka yang terjadi anak-anak pintar yang ada di pelosok daerah tidak punya kesempatan untuk menjadi pemimpinnya, karena dia bukan anak siapa-siapa. Betul itu malah mematikan semangatnya orang ya kalau seperti itu, kalau dinasti politik ini terus-menerus berlanjut, ya anak-anak yang mempunyai kapasitas untuk maju itu malah mungkin kayak merasa malu atau kayak cenderita. Aku nggak punya siapa-siapa ya, aku nggak punya backup ya. Pasti dia merasa seperti itu, kalau misalkan galau lah ya. Karena bokap gue nggak bisa jadi backup. Oke, jadi ini berbahaya sekali ya, artinya apa bisa membuat anak-anak itu jadi frustrasi ya, bahwa percuma nih aku sekolah tinggi-tinggi ya, percuma nih aku pintar. Tapi karena saya anak petani, saya bukan anak orang siapa-siapa, sehingga saya nggak bisa memimpin walaupun saya pintar, walaupun saya punya leadership dan lain sebagainya. Itu bahayanya di situ ya. Iya, itu bahayanya di situ. Bahaya banget. Sedangkan di Indonesia ini tidak kekurangan anak-anak bangsa yang kompeten, yang mempunyai kemampuan yang luar biasa, daya saing kemampuan anak-anak bangsa kita bagus kok. Mas Anies membuktikannya dengan Jakarta International Stadium, yang dibuat semuanya di situ karya anak bangsa. Oke. Ada di situ. Oke, berarti kalau begitu muda itu bukan solusi ya? Iya lah. Kalau misalnya, bener. Kalau umurnya muda, tapi cara berpikirnya tua, tidak membawa hal-hal baru yang baik, for what? Oke, jadi Gibran ini anak muda, tapi sebenarnya tidak bisa dikategorikan, merpresentasikan anak muda, kira-kira seperti itu? Iya, nggak bisa. Kenapa? Kenapa Ulan? Karena menurut aku maksudnya, dia kan bisa seperti itu gara-gara ada sesuatu yang di belakang, atau ada yang mendukungnya dari belakang, atau ini bapaknya sendiri. Coba kalau misalkan kita bandingin sama orang-orang yang lebih kompeten, mungkin kan baik sekali anak-anak muda yang bisa melakukan, bahkan mungkin lebih pintar dari... Gibran? Iya, dari Gibran. Tapi karena dia tidak mempunyai akses tersebut, jadi dia punya ketakutan untuk melakukan atau melangkah ke hal tersebut. Harusnya kan pemerintah ini memberikan contoh atau memberikan titik terang buat mereka, supaya mereka bisa maju ke situ. Tanpa harus jadi anak siapa-siapa ya? Iya, betul. Menarik nih Ulan, tadi dia katakan bahwa kompeten. Katanya Gibran, tadi kamu bilang, ya kalau bicara tentang kompetensi, banyak orang yang lebih daripada dia ya, tapi tidak punya kesempatan seperti dia. Kalau di mata Ulan, di mata Wina, apakah seorang Gibran itu punya kompetensi untuk jadi calon wakil presiden? Gini, Mas. Aku sebelumnya, aku bukan orang yang antipati dengan yang namanya privilege. It's okay dengan punya privilege. Itu anugerah dan semua orang tua itu... Bonus. Bonus, itu privilege itu bonus. Asalkan bisa digunakan dengan cara yang baik, melalui proses-proses yang baik, dan tidak menghalalkan segala cara untuk menerobos-nerobos aturan demi agenda pribadi. Oke, menggunakan segala cara ya? Menggunakan segala cara. Kalau misalnya menggunakan privilege dengan baik, misalnya kamu terlahir di keluarga yang mapan, kemudian dengan orang tua yang mempunyai networking yang bagus, kemudian menggunakan itu untuk berjejaring, kemudian untuk sekolah di luar, mendapatkan pendidikan yang layak. It's okay, gak apa-apa. Asalkan tidak merubah-rubah aturan itu. Tadi yang jadi titik permasalahannya itu loh, Matabu. Oh, tidak melanggar etika dan moral. Tidak melanggar etika. Jadi menghalalkan segala cara ya. Etika yang harus dijunjung tinggi, selalu dipertanyakan ya bukan dijawab dengan dash-dash-dash itu. Kalau buat aku sih, mungkin anak muda, maksudnya gak apa-apa ya. Sama, aku setuju sama pendapatnya Kak Vina. Dia punya privilege orang bapaknya gitu. Tapi kita tuh kan sebagai anak muda, kalau dia mau mencalon, dia tuh punya pengalaman gitu. Pengalamannya tuh ya harus bagus, harus mengikuti aturan gitu. Sedangkan ini ujung-ujung tiba-tiba dia menjabat wali kota aja baru berapa tahun, belum sampai selesai gitu. Ini janganlah tiba-tiba dimajukan, langsung melangkah ke Cawapres gitu. Dan jadi kan... Mengubah-ubah aturan itu tadi. Itu sih poinnya, mengubah-ubah aturan itu. Betul, jadi dia menghalalkan segala cara. Kasian orang-orang yang... Maksudnya anak-anak muda yang betul-betul kompeten, yang punya mungkin potensi di Cawapres, tiba-tiba terhalang gara-gara dia gitu. Padahal kan masih banyak orang yang pintar, mungkin yang punya pengalaman yang banyak lebih dari Gibran. Oke, menarik. Masih banyak orang yang pintar. Kamu lihat kan itu hari debat Cawapres antara Gibran, Cainin, kemudian Mahfud. Apa kira-kira yang bisa mengomentari itu? Apakah Anda melihat bahwa yang disampaikan Gibran itu yang seolah-olah tampil maksimal. Banyak orang katakan itu. Itu sesuatu yang natural atau memang itu diskenariokan sebegitu? Disetting lah kira-kira begitu. Sudah dipersiapkan dengan baik sepertinya ya, Mas. Oke. Saya menilai sudah dipersiapkan dengan baik. Kemudian sebenarnya kita ini mungkin banyak yang terhipnotis dengan penampilan Mas Gibran yang seolah-olah menguasai panggung, menyampaikan materi debat dengan percaya diri, sehingga orang-orang terhipnotis. Padahal jika kita mau pelajari lebih teliti, apa yang disampaikan itu banyak data-data yang masih dipertanyakan. Keliru ya, Kak? Ya, data-data yang keliru. Oke. Di antaranya apa itu? Contohnya nih, waktu mempertanyakan kepada Prof. Mahfud terkait karbon... Nah, itu-itu kan pertanyaannya sebenarnya nggak nyambung ya. Itu belum di sesi itu, namun ditanyakan pada momen itu. Kemudian SGE, yang mana disampaikan singkatan yang seolah-olah itu tuh memang sudah sangat terlihat ingin menjatuhkan, gitu, Mas Habra. Gimana, Pak? Gimana, Caim? Ya maaf kalau terlalu susah pertanyaannya. Kan harus seperti itu, kan? Kita geli ya sebagai anak. Kemudian ini bukan cara-cara yang etis untuk dilakukan, gitu loh. Nah, tapi sebenarnya itu udah template sih, seperti yang dilakukan sama ayahnya kan sebelumnya di debat capres sebelumnya waktu dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo menanyakan soal TPID, yang mana itu singkatan juga. Cuma itu masih lebih mending karena TPID itu kan singkatannya bahasa Indonesia dan disampaikannya dengan bahasa Indonesia juga. Tapi kan kalau yang kemarin, Mas Gibran kan disampaikannya apa, menggunakan bahasa apa, dan tidak sesuai, gitu, Mas. Kalau aku sih, menurut aku kan biasa Gibran itu dia selalu, dia nggak pernah menyampaikan, atau dia nggak berani untuk menyampaikan sesuatu di ruang publik, gitu. Terus sedangkan pas waktu debat, dia bisa menyampaikan, tapi menurutku datanya pun keliru, gitu. Itu yang selalu. Tapi banyak pendukungnya ini kok bilang, ih kok hebat, itu maksudnya the power of Gibran, gitu. Dia bilang kayak gitu, padahal menurut aku sendiri, dia tuh menyampaikan data-data itu keliru, Kak Vina. Iya, banyak data-datanya yang tidak sesuai. Jadi mungkin banyak-banyak pertanyaan, apalagi dari pendukung 01, kok Gibran bisa se-ininya, maksudnya bisa bersuara, gitu. Padahal kan biasanya... Biasanya irit ngomong, ya? Iya, biasanya irit ngomong, tiba-tiba bisa ngomong leluasa. Jadi kan banyak orang yang bisa kayak bilang, oh itu Gibran, disini ada itu, ada ini, ada itu. Itu adalah suatu yang wajar, menurutku wajar aja. Karena dia nggak berani untuk tampil di publik, gitu. Sedangkan pas waktu debat, dia berani menampilkan itu, gitu. Harusnya kalau emang dia seperti itu, di publik juga dia harusnya seperti itu juga, gitu. Jangan menyembunyikan, gitu. Jadi biar nggak ada orang yang bertanya-tanya lagi, gitu. Kalau emang dia mampu berbicara depan publik, ya harus berbicara lah, gitu. Hadapi masyarakat. Tapi menurut Wulan, Gibran itu punya kapasitas nggak? Ya mungkin, ya. Dia dimajukan seperti itu juga. Ada suatu kapasitasnya, ya Kak Pina, biarpun. Oke, tapi kamu yakin bahwa kamu lebih punya kemampuan daripada dia? Insya Allah, insya Allah. Bisa diadul lah kalau kita dialog publik. Kan gini, Mas. Kalau tadi Mas Abraham bilang bahwa, apakah Mas Gibran itu merepresentasikan anak muda? Oke. Anak muda itu identik dengan anak muda yang berani. Termasuk berani membuka ruang-ruang diskusi, dialog interaktif. Sedangkan itu hal yang jarang sekali ditampilkan oleh Mas Gibran. Mas Gibran itu kan sering absen di acara-acara dialog publik, kemarin acara walhi, segala macam. Takut ya? Iya, maksudnya itu tidak mencerminkan anak muda. Kalau seandainya dia memang, apalagi dia adalah calon wakil presiden. Indonesia menunjukkan dong kapasitasnya. Kapasitasnya sebagai seorang cawapres ya terbuka untuk diskusi. Yang katanya anak muda itu tidak tertutup dengan aspirasi-aspirasi itu. Membuka aspirasi itu dengan cara apa? Dengan adanya dialog interaktif itu. Ini kan sebentar lagi debat ya, debat cawapres. Itu temanya menarik. Ada masalah pembangunan berkelanjutan, kemudian sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, dan masyarakat adat dan desa. Menurut Fina dan Wulan, ini kan debat cawapres nih, nanti dihadiri oleh Gibran, kemudian Cak Imin, kemudian Pak Mahfud. Apa kira-kira yang Fina, Wulan bisa menggambarkan? Atau apa prediksi Fina dan Wulan yang bakalan terjadi di debat itu? Bukan ramal ya, karena kita bukan peramal. Kalau aku sendiri sih, aku yakin ya sama Cak Imin, mungkin buat debat pertama kemarin, dia akan bisa lebih... Lebih bagus. Lebih bagus lagi dari debat yang sekarang, debat yang kedua. Kenapa debat kemarin menurut Wulan? Menurut aku kemarin bagus. Bagus ya? Mungkin banyak orang-orang yang terinflus sama Gibran, karena Gibran itu kan nggak pernah ngomong. Tiba-tiba dia ngomong, banyak bicara, jadi orang-orang itu terkasing. Terkarisma. Terkasing terkasima. Padahal nggak ada datanya gitu. Data yang disampaikan itu salah semua. Kalau misalkan Pak Cak Imin ini, dia menyampaikan sesuai data. Dan ngomongnya pun struktur gitu. Lebih terstruktur daripada 02. Yang harusnya mungkin orang-orang ini, menurut aku, ya lebih dibanding yang kemarin, Pak Cak Imin juga bagus gitu. Apalagi buat yang sekarang, dia akan lebih belajar lagi, dan mungkin lebih bisa, lebih apa namanya, udah menyiapkan semuanya ya, Kak Fina. Jadi mungkin sekarang dia lebih siap lagi. Kalau Fina sendiri? Kalau Fina yakin Cak Imin akan tampil prima sih. Tampil oke. Kemudian besok itu kan temanya kan, salah satunya kan tentang lingkungannya. Itu isu yang menarik, dimana ya sekarang ini kita butuh pemimpin yang sangat peduli akan hal itu gitu kan. Sedangkan Mas Anies kemarin sudah membuktikan ketika di Jakarta, sudah mengerjakan bagaimana Mas Anies itu peduli terhadap lingkungan, dengan mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, bagaimana transportasi-transportasi publik di Jakarta ini terintegrasi, kemudian jalur pedestrian, jalur sepeda yang proper untuk digunakan. Jadi sekarang orang-orang di Jakarta ini jadi nggak males jalan gitu. Harapannya sih ke depan, kalau nanti Mas Anies diberikan amanah untuk memimpin Indonesia, saya berharap apa yang sudah Mas Anies kerjakan untuk Jakarta, itu bisa dikerjakan dalam skala nasional, seperti semeluruh daerah di Indonesia ini punya pedestrian yang bagus, amin. Punya transportasi, murah bahkan gratis, amin. Transportasi yang terintegrasi, Oke jadi besok Anda yakin bahwa debat cawapres itu pasti yang unggul Caimin. Insya Allah, kita doakan aja. Semangat Caimin. Apa sih yang menurut Wina sama Wulan melihat bahwa Anies itu lebih unggul? Kan tentunya begini, kamu menerima dari jurubicara amin, begitu pula Wulan, itu karena kan ada sesuatu yang kamu lihat pada figur Anies ya, Anies dan Imin. Sehingga pada akhirnya kamu menjatuhkan pilihan bahwa saya akan mendukung Anies nih sama Imin. Apa yang Wina sama Wulan melihat kelebihan Anies daripada calon-calon lainnya, jatuh cinta untuk mendukung full nih, perjuangan Anies dan Caimin untuk maju dalam kontestasi Pilpres. Kalau aku sendiri mungkin aku lihat Pak Anies itu dari pendidikan, dari segi pendidikan, karena dia dari mulai sekolah dia tuh udah jadi seorang pemimpin gitu. Contohnya dari ketua OSIS, terus tiba-tiba jadi ketua Senat, terus jadi rektor, itu adalah salah satu kebuktian nih gitu, bahwa kita sebagai anak muda yang bukan siapa-siapa, kita tuh bisa mengikuti jejaknya Pak Anies. Kita tuh bisa mengikuti pengalaman seperti Pak Anies. Jadi kita tuh sebagai anak muda tuh jangan pernah takut, karena kita nggak punya backingan, kita nggak punya paman, kita juga bisa loh seperti Pak Anies ini jadi presiden gitu. Ya, itu sih yang mau aku sampaikan ke anak-anak muda. Kalau Vina tuh Vina jatuh cinta dengan adab beliau ya, adab beliau kemudian jatuh cinta dengan bagaimana beliau itu mencintai negeri ini. Jadi waktu Vina SMA itu Mas Abrahman, Vina pernah wawancara beliau waktu Vina SMA. Beliau waktu itu sebagai rektor termuda. Di Parah Madinah? Terus Vina sebagai apa? Vina waktu itu reporter, reporter majalah sekolah. Oh, majalah sekolah. Majalah Pondo. Vina jadi di SMA-nya Mondo. Di Pondok Kesantren. Pondok Kesantren di Asalam, di Solo. Nah, kemudian pada saat itu Vina tuh reporter di majalah Pondo. Oke. Datang ke kampus, kemudian wawancara beliau, beliau menerima dengan sangat hangat dan memperlakukan kita. Waktu itu Vina bersama teman-teman itu dengan sangat baik, sangat welcome ya. Diperkenalkan oleh staff-staffnya yang ada di kampus. Kemudian sejak saat itu, ya beliau ada role model saya. Role model saya. Kemudian setelah saya kuliah, Vina kuliah, waktu itu Vina di BEM, aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa. jadi di Menlu. Kemudian ada acara sekolah politik. Vina punya program sekolah politik. Vina sebagai ketua Sekpol itu. Kemudian mengundang Pak Anies. Cuman Pak Anies berhalangan hadir. Dan beliau menggantikan itu. Jadi karena beliau tidak bisa hadir, beliau BBM. Vina waktu itu masih Blackberry Messenger tuh. Masih BBM. Vina, ini mau ke Solo nih, bisa kalau mau diskusi sama teman-teman BEM. Jadi beliau tidak bisa hadir di Sekpol, tapi menggantikan dengan diskusi yang lain. Itu luar biasa yang Mas Anies. Mas Anies tuh begitu menghargai sebuah undangan. Karena beliau tidak bisa memenuhi undangan yang lain, yang kemarin, kemudian menggantikan dengan diskusi yang lain. Nah waktu itu, beliau membuat gerakan Indonesia mengajar. Nah itu bertambah juga tuh, rasa kagum Vina terhadap seorang Anies Baswedan, yang begitu besar mencintai negeri ini, bahkan kontribusi itu beliau lakukan jauh sebelum beliau mengikuti kontestasi politik. Jadi tanpa Mas Anies mengikuti kontestasi politik hari ini, itu kecintaan Mas Anies terhadap Indonesia itu sudah terbukti. Dengan mengirimkan putra-putri bangsa terbaik, untuk mengajar di pelosok-pelosok sekolah, pelosok-pelosok negeri. Oke, Fin, tadi kan kamu bilang bahwa Anies itu memperlihatkan kecintaan yang luar biasa ya, terhadap tanah air ini. Tapi kan semua Capres juga seperti begitu, Pak Prabowo, terus kemudian Pak Ganjal, juga kan seperti itu semuanya yang dia perlihatkan, bahwa dia mencintai tanah air gitu ya. Bahkan kalau kita lihat Pak Prabowo sampai bilang, saya mati dia ya kan gitu. Itu gimana kamu bisa menyimpulkan bahwa Anies lebih mencintai tanah air ini daripada calon-calon lainnya. Kalau Fina meyakini ya bahwa dari ketiga Capres-Cawapres semuanya pasti punya kecintaan terhadap Indonesia. Itu sudah pasti ya, sudah pasti. Cuman mungkin kalau kita di sini dalam konteks memilih seorang pemimpin, tentu selain kecintaannya terhadap tanah air, dan sebagaimana komitmennya untuk membangun negeri. Membangun negeri dengan, itu tadi kepedulian Mas Anies terhadap pendidikan. Karena Mas Anies percaya bahwa pendidikan itu memang tugas negara, secara konstitusi itu itu tugas negara ya, tapi secara moral itu adalah tugas dari setiap orang yang terdidik. Nah itu dari situ saya mempercayai bahwa Mas Anies ini, selain beliau cinta dengan negeri, dan beliau komitmen untuk membangun negeri melalui pendidikan sebagai gerakan pertama yang harus dikembangkan. Kalau buat aku sendiri sih, yang aku senang sama Bapak tuh, yang membedakan dari ketiga paslon itu, dia tuh bisa dialog politik. Dia tuh bisa mengajak masyarakat untuk menyampaikan apa sih yang menjadi permasalahan hidupnya, atau punya isu-isu apa di dalam masyarakat tersebut. Dia bisa menjawab secara langsung, bahkan dia bisa mendekatkan dirinya ke masyarakat, yang kayak masyarakat itu merasa dia tuh seperti, ya ini ya dekat, karena langsung menyampaikan ke pemimpinnya langsung, bahkan menyampaikan ke calon presidennya langsung gitu. Dan Pak Anies ini menyampaikan solusinya dengan baik, atau dengan bijak gitu. Dia pun, aku yakin, aku lihat ya dari selama dia menjabat sebagai gubernur DKI, dia pun memenuhi program, semua program yang dia jalankan, dan aku yakin dia menjabat sebagai presiden ini, dia akan menjalankan program tersebut sesuai bisnisnya yang udah dia buat. Oke, Ulan. Ulan ini kan hukum ya, backgroundnya hukum. Lihat nggak itu hari debat Anies ketika masalah hukum, dan masalah pemberatasan korupsi kan? Yang pertama. Pertama kan? Pastikan kau bisa membedakan tuh, antara Pak Anies, Prabowo, dan Pak Ganjar. Apa sih keunggulan Anies, atau apa yang membuat Ulan semakin yakin, sebagai orang yang punya background hukum, bahwa, wah, Anies ini memang hebat. Dia memang bisa kita harapkan. Keunggulannya Bapak itu, dia selalu menyampaikan apa-apa pakai data. Aku sukanya lihat Pak Anies itu, dia bisa menguasai, yang mungkin bukan notabene dia dari backgroundnya dia, tapi dia bisa menguasai itu. Maksudnya, kamu bilang, walaupun bukan bedanya, dia bisa menguasai. Betul, betul banget. Saking luasnya literasi dia. Bahkan, aku heran sama Pak Anies nih, dia sampai memikirkan sesuatu, sampai K-pop dia pikirin, sampai kayak, bahkan aku aja nggak tahu. Tapi, kenapa dia seorang calon presiden, dia tahu itu. Bahkan, banyak lihat aku komen-komen, nih Pak Anies, misalnya tiap hari, makan buku ya. Soalnya, saking pintarnya gitu. Saking winernya. Semuanya dia ambil, saking pintarnya dia, dan yang aku suka tuh, dia selalu menyampaikan apapun pakai data, dari paslon-paslon yang lain juga, mungkin ada yang menyampaikan pakai data juga. Tapi, Pak Anies ini, dia dengan lugas, dia menyampaikan itu secara tegas. Jadi, aku lihat itu, ini keren banget, sebagai pemimpin kita nanti. itu kan kalau kita lihat itu hari ya, dia sampaikan bahwa, kalau dia jadi presiden, dia bilang gitu ya, saya akan menggolkan, sesegera mungkin, tentang undang-undang perampasan aset. Saya akan melakukan pemiskinan, lewat undang-undang perampasan aset. Dan mengembalikan, undang-undang KPK, seperti dulu lagi, supaya KPK, lebih kuat, tidak lemah seperti sekarang. Kau punya harapan nggak, setelah Pak Anies, ngomong begitu? Ya, aku punya harapan sih, karena kan, sekarang nih, hukum di Indonesia, ini gampang banget, diubah-ubah sama penguasa, atau lebih condong, maksudnya lebih tajam ke bawah, dan tumpul ke atas, gitu ya. Harusnya, masyarakat ini kan udah pada tau juga, masyarakat ini udah pada pintar, masyarakat ini udah pada, kayak, oh ini nih, hukum ini nih, ya harusnya seperti ini, gitu. Sedangkan, pemerintahan sekarang ini, dia mengabaikan, gitu. Maunya tuh, ya dia bisa lebih ke masyarakat, gitu, lebih condong ke masyarakat, harusnya dia, dengan programnya Pak Anies, akan mengubah, ya aku setuju, supaya dia bisa lebih mementingkan masyarakat, lebih mewenang masyarakat, supaya didengar, gitu. Bahwa hukum itu, ya kita harus sama rata, menyamaratakan, jangan sampai, kita cuma tajam ke bawah aja, sedangkan yang di atas-atas ini, mereka dengan nyaman, gitu. Sedangkan mereka tuh, menikmati uang rakyat, gitu. Jadi, Wulan mau katakan, bahwa, saya sangat yakin, kalau misalnya, Anies terpilih, sebagai presiden, insya Allah, hukum di Indonesia itu, ditegakkan. Iya, aku yakin. Gitu ya, dia equal ya, tidak memilih-milih. Karena mungkin banyak orang yang ketakutan ya, bahkan, para penguasa aja, tahu mungkin kalau Pak Anies, ini baik gitu, tapi mereka takut, untuk memilih Pak Anies, karena mungkin ada sesuatu, atau something di belakang, yang membuat, mereka takut, akan kekursannya lain. Oke, jadi, Ya, mungkin seperti itu ya. Wulan semakin yakin, bahwa kalau Anies terpilih, jadi presiden, hukum di Indonesia itu, ditegakkan. Tidak ada lagi, orang yang, bisa tawar-menawar, tentang hukum. Walaupun dia, orang hebat, dia bisa saja dihukum ya, kena quality before the law ya. Seperti begitu kira-kira? Iya, betul banget. Oke, kalau begitu, apakah, Wulan semakin yakin, bahwa, kalau misalnya, nanti Anies terpilih, jadi presiden, dia bisa membawa Indonesia ini, menjadi negara yang besar, negara yang diperhitungkan lah. Ya, kalau aku, aku yakin banget sih, Kami. Yakin. Aku yakin kenapa? Karena ya, Bapak ini, Pak Anies ini, bahkan sebelum dia jadi capres sekarang, dia selalu mendapatkan penghargaan-penghargaan nasional, penghargaan internasional, dan aku yakin, dia itu akan dihargain, ketika dia, sebagai presiden gitu. Dan mungkin, dia akan membawa budaya-budaya Indonesia ini, lebih ke dunia internasional, lebih terkenal lagi gitu. Contohnya kayak K-pop sekarang, atau makanan-makanan Indonesia. Mungkin dia bisa mengenalkan, dan mungkin dia, lebih, akan membawa Indonesia ini, ke hal yang lebih baik lagi. Bahkan, yang lebih keren dari sekarang. Aku sangat yakin sama Pak Anies. Oke. Vina, ini kan acara desak Anies. Uh, tiba-tiba, luar biasa ya, kalau menurut saya. Tapi lagi-lagi, saya melihat acara desak Anies ini kan, mengumpulkan orang, mengundang orang, untuk datang, kemudian dia bercerita, dan dia berdialog langsung, dengan konstituennya. Kenapa, bukan Anies yang mendatangin orang, dia mengumpulkan orang. Kalau menurut Vina ya, tren desak Anies ini, Alhamdulillah ya, Alhamdulillah, berkat kerja keras, semuanya, yang terlibat, saya mau, sebelumnya saya mau apresiasi, yang sebesar-besarnya, untuk teman-teman ubah bareng, yang, meng-create program desak Anies, kemudian sekarang ada loker timnas, ada ekspedisi perubahan, yang itu, kalau, kalau desak Anies kan Pak Aniesnya, kalau Cak Imin kan ada selerpet Imin, kemudian loker timnas itu, diisi oleh, co-captain, timnas Amin lah, timnas Amin, kemudian ekspedisi perubahan, oleh timnas Amin juga, gimana kita tuh, Pak Anies itu, komitmen, komitmen untuk kampanye, yang mencerdaskan. Oke. Jadi saya mau apresiasi, teman-teman ubah bareng, luar biasa, kerja kerasnya, banyak yang kerja-kerja, tak nampak, tapi sangat berdampak. Oke. Nah, dalam, Cina ini kalau ngomong, sudah kayak Anies juga, saya lihat. Oke. Karena tiap hari yang ditonton itu, maksudnya. Oke, lanjut, lanjut. Ya, kerjanya tak nampak, tapi berdampak ya. Jadi, Vina nih bangga nih, Mas, ini salah satu yang membuat bangga ya. Tadinya, kami-kami ini, juga, kebingungan, ketika, oh, kok orang-orang pada suka gimmick ya? Kok kayaknya pada, suka ya dengan kampanye Joget-Joget? Tapi, kita tetap pada komitmen Mas Anies untuk kampanye yang mencerdaskan. Kita nggak boleh terbuai dengan itu. Kemudian kita ikut untuk kampanye seperti itu. Kita mau cari leader, bukan dancer ya. Oke, jadi Anies, anu, gagasan ya? Gagasan, adu gagasan. Dengan adanya desak anies itu. bukan mau mencari apa? Tadi, kamu bilang, mau mencari leader, bukan mencari dancer. Dancer, ya kan? Kita kan mau milih leader nih, bukan dancer. jadi berarti yang lain dancer? Saya nggak bilang yang lain dancer. Ini Mas Abraham. Bukan gitu, tapi ketika, yang lebih porsi, porsi yang lebih banyak dipertontonkan itu kan adalah gimmick yang joget-joget itu. Ketika ada waktunya untuk berpidato, kan sempat ada videonya itu. Nggak usah pidato, mending lihat saya joget aja. Ya, kan kita kan ini mau cari pemimpin, dimana kita butuh nih, butuh pembanding. Mana pemimpin paslon 1, dari paslon 2, paslon 3, masing-masing gagasan ini apa yang ditawarkan untuk Indonesia ke depan. Nah Mas Anies kan komitmen itu, komitmen untuk kampanye yang mencerdaskan. Beliau terbuka dengan dialog-dialog interaktif. Kemudian desak anies itu yang semula diadakan untuk anak muda. Kemudian banyak yang protes ternyata Mas. Oke. Bro, jangan anak muda doang dong, kita-kita juga pengen ikutan. Akhirnya dibuat segmen. Petani desak anies, nelayan desak anies. Kemudian besok ini akan ada nakes desak anies. Jadi apa? Pentingnya, belanja masalah untuk, tahu nih, kita harus tahu, harus belanja masalah itu, sama orang yang mengalami situasi itu langsung Mas. Sehingga tahu apa yang dibutuhkan sih oleh masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan oleh guru kita? Apa sih yang dibutuhkan oleh anak muda? Apa yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan? Apa yang dibutuhkan oleh guru honoran? Itu kan bisa kita dapatkan dari pelaku-pelakunya yang bersangkutan gitu Mas. Nah, saya disitu sih, kenapa, tadi kan Mas Abraham sempat nanya, kenapa Fina dan Wulan, mantep gitu untuk memilih berjuang bersama Paslon Aminnya? Karena kami meyakini kami berjuang pada sosok-sosok yang mengedepankan kecerdasan, mengedepankan gagasan, mengedepankan program-program yang itu bermanfaat untuk masyarakat, dan tentunya bagaimana keadilan dan keberpihakan itu dikedepankan. Yang menurut Pak Abraham tadi yang dibilang katanya, kenapa enggak Pak Anies yang mendatangi masyarakat? Biasanya yang mendatangi masyarakat itu malah yang bagi-bagi sembako ya? Bukan yang memberikan solusi. Sedangkan Pak Anies ini mengumpulkan orang untuk memberikan solusi. Orang-orang yang punya banyak masalah, atau yang punya isu-isu di dalam masyarakat tersebut, Pak Anies ini akan memberikan solusinya. Itu adalah ide yang bagus, dan itu adalah salah satu cara yang pertama ya, Kabinet. Bahkan diikuti sama 03 kan? Ya, alhamdulillah. Bahkan program tersebut diikuti sama 03. Berarti kan terinfluensi ya? Jadi dia mengikuti kita karena mungkin bagus. Itu bagus, bukan kita bilang, ini ngikut-ngikut, tapi itu bagus. Which is berarti kehadiran mas Anies dalam kontestasi Pilpres 2024, ini merubah cara berpolitik, mas. Tadinya cara berpolitik orang itu gimana? Kan cuma mungkin bikin acara dangdutan, joget bareng, ya bukan saya bilang itu jelek ya. Ya, bukan saya bilang itu jelek ya. Kita mengadepannya. Kalau Vina suka dangdutan nggak? Suka. Jadi jangan dibilang kita... Bulan-bulan suka dangdutan. Suka, suka dong. Suka, suka dangdut ya. Bahkan yang maksudnya dengan adanya desak Anies ini, maksudnya antusias kita sebagai genzi, milenial itu pada ikutan gitu. Sedangkan kalau misalkan pemimpinnya yang datang terjun langsung, yang mungkin sekarang eranya sosial media juga ya, Kabinet, yang datang langsung, yang cuma bagi-bagi sembako, yang itu yang cuma ditawanya itu orang tua aja gitu. Anak muda itu nggak ikut serta, tapi sekarang dengan adanya desak Anies, semua anak muda, tua, milenial, genzi, semuanya pada ikut serta gitu. Itu yang buat program itu sangat bagus banget. Aku sih sangat apresiasi sama Mbak Barang. Terima kasih Mbak Barang. Banyak yang bilang nih, netizen nih, nanti aku kasih lihat, dia bilang begini nih, ini netizen bukan saya. Kalau Mas Anies itu, kan dia mengajak, mengumpulkan orang, desak Anies itu. Kemudian berbicara, di situ tukar pikiran. Banyak yang mengatakan, kenapa Anies itu nggak turun langsung, menyapa orang, menyapa rakyat. Karena itu sifatnya lebih merakyat. Katanya sih, ini kan belum tentu juga benar ya, katanya kalau kita datang menyapa langsung, itu lebih merakyat daripada mengumpulkan orang. Kalau menurut Fina sendiri bagaimana? Sebenarnya tidak ada dalam berkampanye, itu sebenarnya tidak ada aturan sakleknya benar atau salah ya Mas ya. Cuman itu tadi, mungkin Mas Anies melihat efisiensinya, kemudian dengan mengumpulkan orang itu, mungkin kita bisa mengajak orang untuk, itu tadi dialog interaktif, kemudian belanja masalah, nah menyapa itu, sebenarnya Mas Anies menyapa juga kok begitu. Mas Anies turun dari pesawat, kemudian di bandara itu, biasanya di bandara itu udah banyak yang menungguin, kemudian dari perjalanan itu. Nah, Mas Anies juga sekarang punya platform, memanfaatkan platform TikTok untuk menyapa juga, menyapa masyarakat. jadi ketika Mas Anies turun langsung itu ya, dengan adanya program desak Anies itu, kemudian ya menyapa tuh, ketika dari bandara dan dari tempat titik satu ke titik yang lainnya tuh, sebenarnya digunakan Mas Anies untuk menyapa juga, dari mobil tuh Mas Anies juga menyapa masyarakat gitu kan. Jadi nggak benar itu ya, kalau orang mengatakan bahwa Anies ini tidak merakyat? Nggak benar. Kadang yang tulus kalah sama pulus ya. Iya. Kalau misalkan orang-orang bagi-bagi susu. Nanti harus cari modal buat balik gitu, Mas. Iya, cari-cari. Maksudnya orang-orang kan bagi-bagi seperti itu, sedangkan Pak Anies ini mengumpulkan masa untuk memberikan solusi. Oke. Iya, bukan malah seperti itu dengan kasih-kasih ini, itu kan cuma kimiknya mereka ya. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan Mas Anies ini adalah kampanye yang naik kelas nggak sih, Mas? Oke. Masnya dari dulu, tadi kan Mas Sabran bilang, Dia mengikuti perkembangan jaman. Nah, dengan adanya, kalau nggak menyapa tuh nggak merakyatkan, Mas Anies kan... Nggak, bukan saya yang bilang, netizen. Mas netizen ya, netizen bilang bahwa nggak menyapa masyarakat, segala macam. Ya, menurut Vina, menyapa masyarakat itu kan bisa dengan berbagai cara. Salah satunya ya, lebih baik ada diskusi, kemudian Mas Anies tahu permasalahan-permasalahan apa yang harus dibereskan, daripada ketika nanti sudah jadi. Nggak ngerti nih arahnya mau kemana, apa yang mau dibenahi dari Indonesia. Nah, dengan banyaknya belanja masalah ini, oh, Mas Anies tahu gimana menghadapi pertanian kita yang semakin lama nih, semakin memprihatinkan, kemudian kondisi nelayan kita. Bahkan Mas Anies memikirkan, yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Apa itu? Ini generasi sandwich. Oke. Nah, generasi sandwich ini, itu adalah keresahan dari banyak generasi Z ya. Generasi sandwich itu kan banyak yang itu menjadi isu-isu menarik untuk anak-anak jaman sekarang. Yang mana memang banyak yang merasakan itu. Nah, Mas Anies waktu mendapatkan pertanyaan soal generasi sandwich, ya begini Mas Anies tahu, oh iya langsung dibuatkan program itu untuk generasi sandwich, adanya bantuan sosial untuk single parent. Bukan Mas Anies membenarkan, oh anak nggak usah nih nanti membiayai orang tuanya. Bukan, tapi meringankan. Meringankan beban anak-anak yang punya, yang mungkin dibesarkan oleh single parent. Nah, Mas Anies hadir untuk menjawab kebutuhan itu. Berikan solusi ya, Kak Fina. Berikan solusi. Kemudian, itu ada divisi misinya. Divisi misinya, emang ada divisi misi program itu. Kemudian, sekarang ini kan anak-anak muda, ini kan punya ketakutan, Mas. Apa ketakutan itu? Punya ketakutan, aku nih nanti bisa punya rumah, kayak ya. Harga rumah ini makin lama makin menggila, mahal banget, mahal dinget, kalau kata jaman sekarang. Nanti aku cuma tinggal di pinggiran, kira-kira gitu ya. Ada pikiran kayak gitu, apalagi sekarang banyak anak-anak muda, yang bekerja itu non-informal ya, industri kreatif. Itu yang selama ini tuh tidak pernah mendapatkan kemudahan untuk mengambil kredit. Sehingga terkatung-katung nih nasibnya. Jadi kontrak terus, gak bisa, kan jadi gak punya kepastian ya, Mas. Mau nikah, aduh ditolak nih, saya belum punya rumah sama mertua ya. Nah, dengan adanya itu, Mas Anies hadir dengan KPR yang... Memangnya kalau orang mu nikah belum punya rumah ditolak ya, saya mertua? Iya. Mungkin itu jadi salah satu pertimbangan ya. Mungkin Mas Abraham gimana, Mas, sebagai orang tua? Jadi itu yang dipikirkan, Mas Anies juga? Bayangkan Mas, itu mungkin tidak pernah terpikirkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu yang... Oh, gak pernah terpikirkan. Tapi Mas Anies memikirkan itu. Anak-anak sekarang ini pada ketakutan, pada punya keresan. Gue ini bakal punya rumah, gak ya? Dengan harga rumah yang melangit tinggi, seolah gak bisa tergapai. Oke. Nah, tadinya KPR ini singkatan, dipelesetin. Kapan punya rumah, sekarang Mas Anies hadir dengan program keluarga punya rumah. KPR? KPR itu. Keluarga punya rumah. Nah, jadi Mas Anies akan, Insya Allah, pastolan amin, Insya Allah ya, nanti menjadi presiden, akan menjamin bahwa anak-anak muda, semua yang mempunyai pekerjaan baik informal dan informal, itu punya harapan untuk bisa memiliki rumah. Walaupun dengan cara kredit bisa dimudahkan ya. Iya, dimudahkan. Yang aku suka lagi, Kak Vina, ada juga buat khusus Genzi kan, itu adalah buat apa? Mental health. Apa itu mental health? Itu, maksudnya Genzi ini kan selalu mendapatkan keresahan kayak, apa-apa capek, healing, ah kayaknya aku perlu ke psikolog deh. Iya, benar. Aku tuh punya masalah. Terlalu manja ini, Genzi? Iya, Genzi ini terlalu manja banget gitu. Jadi, Pak Anies ini saking sayangnya sama Genzi, dia tuh membuatkan... Memfasilitasi ya? Memfasilitasi. Dan dulu, apakah sayangnya itu natural sama Genzet? Bahasa Indonesia, Genzet. Atau karena Anies melihat Genzet ini jumlahnya paling besar di dalam Pilipres nanti, sehingga dia membuat program untuk mengutamakan Genzet ini. Sehingga dia bisa meraih suara dari Genzet. Bukan. Kalau menurutku itu peka terhadap kebutuhan. Oh, peka. Jadi, yang namanya pemimpin itu harus terbuka terhadap aspirasi dan terbuka terhadap perkembangan tren jaman. Bukan karena Genzet ini lebih banyak jumlannya. Karena membaca kebutuhannya itu sebuah kebutuhan dari Genzir. Kalau buat aku sendiri kan, kita tuh, Pak Anies ini aku lihat, dia tuh gak cuma butuh suara Genzi doang gitu. Tapi dia melibatkan Genzi. Contohnya, aku ini ditarik sebagai jugir muda. Bahkan ada lagi yang lebih muda. Anak SMA. Berarti kan dia tuh emang sayang ingin memposisikan Genzi ini dan menyuarakan juga. Bukan cuma memberikan Genzi ini supaya dia untuk mencoblos aja gitu. Jadi, bukan untuk meraih simpati Genzi. Bukan. Tapi, memang dia tulus. Dia tulus. Bukannya, dia adanya, ada di misinya. Dia program mental health gratis, konsul gratis ke psikolog nanti. Apakah itu bagian Anies mendekati Genzi juga dengan cara sekarang live TikTok? Apakah itu salah satunya? Kalau live TikTok itu, bukan. Karena kebanyakan yang nonton juga yang tua-tua juga. Jadi, kalau yang ngomongin soal live TikTok, ini menarik ya, Pak Anies. Jadi, live TikTok ini sebenarnya ada yang bilang, Oh, Mas Anies kampanye dari situ. Sebenarnya Mas Anies tuh enggak ada niat. Awalnya tuh enggak ada niat untuk kampanye di TikTok tuh enggak. Awalnya iseng aja. Ya kan itu ikut-ikutan. Banyak orang katakan ini. Di bawah, Mas Anies ikut-ikutan juga tuh. Tadinya kan orang berharap Anies itu tetap pada formannya yang menawarkan gagasannya. Kan tetap ada di saat Anies. Iya, maksud saya begitu. Tapi kemudian dia ikut juga terseret, ikut dengan calon-calon lain, main juga di TikTok. Enggak sih. Kalau Mas Anies kan di live TikTok, Kalau misalkan di TikTok, emang selalu dia update juga di TikTok, biarpun admin-nya yang pegang. Selama ini kan dia mengikuti juga perkembangan zaman. Kalau live TikTok itu Mas Anies murni ingin menyapa aja sih. Menyapa. Kemarin sebenarnya iseng aja. Terus ya beliau ini seorang bener-bener memperlihatkan seorang figur ayah ya. Yang kemudian banyak yang curhat. Mas Anies bilang, oh ternyata kayak gini. Ini bacanya gimana ya kok cepet amat ya. Kayak gini ya. Jadi kamu ajarin Anies di main TikTok itu tadinya. Enggak bisa dia. Bukan kita sih yang ajarin sih. Siapa-siapa, bulan-bulan yang ajarin. Kan tadi kamu bilang bahwa pertama dia enggak bisa dia. Itu waktu pas live kelihatan. Jadi waktu pas Mas Anies live ini aku juga bilang, Kok bapak live sih tumpenan banget nih. Terus bapak lucu banget kan. Kayak yang caranya kayak gini. Gak bisa juga matiin live-nya. Beliau terlihat seperti seorang bapak yang tidak mau ketinggalan zaman. Apa sih ini anak gue lagi main apa sih? Gue juga pengen tau gitu. Kepo gitu bahasanya. Ini orang tua yang kepo terhadap apa yang biasa dimainkan anaknya sehari-hari. Dan which is itu good. Kan berarti kan beliau tidak skeptis dengan perkembangan zaman. Kan biasanya kan ada orang tua yang, Aku udah tua, enggak mau ngurusin kayak gitu. Pak Anies tuh selalu mempunyai rasa ingin tahu. Oh, enggak kayak gini. Jadi beliau selalu belajar hal-hal baru. Dia tidak pernah membedakan juga, Kak Vina. Nah, itu dia. Jadi belajar itu seumur hidup. Seumur hidup ya. Jadi TikTok juga dia coba lebih mendalami lagi ya. Walaupun dari awalnya kalau menurut Vina tadi, dia sempat ke Labakan juga ya. Sampai. Itu ada enggak yang kasih masukan misalnya Vina atau Wulan? Panis main di TikTok. Jangan-jangan kamu berdua yang kasih masuk. Bukan kita sih. Benar, jujur nih. Jujur. Jujur, bukan kita. Benar. Bukan kita. Jujur, bukan kita. Ini banyak netizen curiga nih sama Wulan sama Vina. Katanya yang dorong-dorong Pak Anies main di TikTok itu. Itu maksudnya main TikTok atau live TikTok? Live TikTok. Oh, live TikTok itu enggak ada. Itu karena spontan dia. Spontan aja sih. Itu karena mungkin lagi di perjalanan. Lagi di perjalanan. Tapi pernah enggak Wulan bilang, Anies, sekali-sekali dong live TikTok. Pernah enggak gitu atau Vina? Enggak sih. Enggak pernah sama sekali. Vina juga kaget tuh tuh. Itu spontan. Spontan. Kamu kaget? Kaget. Kita kaget. Aku posisi waktu itu lagi di Semarang. Lagi di Semarang. Kemudian lihat, Kok Bapak, tuh Ben nih live TikTok. Aku kira-kira, Emang acara apa jam segini? Kalian tuh live pertama jam 11 malam. Bapak, emang ada acara apa jam segini? Biasanya kan Bapak emang live TikTok untuk acara di Sak Anies. Dan itu pun cuma di standing-in aja kan. Handphone-nya bukan yang Bapak. Kan kalau live TikTok kan emang kamera selfie. Biasanya ya, background-nya mobil, kursi-mobil gini. Kursi-mobil. Seperti idol-idol K-pop itu, Mas Aura. Jadi, Bapak kan disamakan dengan idol K-pop. Karena idol K-pop itu suka live di sela-sela. Di dalam perjalanan pulang. Atau di sela-sela kegiatan. Ya kan, Wulan? Kalau Vina sendiri, senang live TikTok sama Wulan? Ya, pernah. Pernah kita live TikTok. Oh, pernah ya? Setelah Pak Anies kita laku. Ya, setelah Pak Anies. Dan semayang juga banyak antusias masyarakat yang kayak, mungkin tanya programnya Pak Anies apa, tanya bisnis-bisnisnya apa. Karena mereka tahu juga kita sebagai jugir. Pada tahu kita jugir. Dan kita tuh ya menyampaikan juga, oh ini program-programnya seperti ini. Dan menurutku Pak Anies live itu adalah suatu yang bagus. Bagus banget. Kenapa? Dia tuh adalah sosok, bahkan sosok sekarang bisa dibilang dia tuh sebagai abah TikTok. Abah nasional. Jadi dipanggil abah sekarang? Abah TikTok ya? Iya, dan kebanyakan yang nanya-nanya itu adalah generasi Jett yang memiliki keresahan. Atau yang mungkin ingin memiliki sosok figur ayah. Dan Pak Anies ini selalu memberikan solusi yang baik. Solusi yang relate sama kondisinya dia. Iya kan selalu kita lihat kalau Pak Anies ini selalu harmonis sama keluarganya. Dan mungkin banyak genji-genji ini yang merasa cemburu atau iri gitu. Dia tuh mau seperti itu tapi figur ayahnya ini nggak ada gitu. Makanya Pak Anies dengan Pak Anies live ini, dia tuh melengkapi kita semua supaya ya kita... Dia tetap menemukan figur bapak gitu? Iya, yang nggak punya bapak itu kita bisa merasakan itu semua. Jadi Mas Anies itu dinobatkan netizen warga TikTok sebagai abah nasional itu, itu kita yang menobatkan ya Mas, bukan di-create kalau kayak gimmick gemoy segala macam itu kan di-create ya. Di-create oleh tim sesenya. Kalau ini tuh bukan tim sesenya yang meng-create gitu. Jadi gemoy ini di-create? Iya jelas di-create lah. Oh gitu. Iya jelas di-create lah. Bukan dinobatkan oleh netizen kan AI itu kan muncul dari timnya pertama kali. Bukan yang di, apa namanya, bukan yang natural ya. Kalau Pak Anies ini... Bahkan nggak pilih sekarang live kan orang-orang pada diikutin juga kan. Pasang-pasangnya diikutin juga kan. Berarti itu ada suatu kebagusan untuk mendekatin orang-orang atau menyapa masyarakat ya kan. Menyapa, bener. Yang tidak bisa terjamah untuk ketika pertemuan langsung ya. Ya itu lagi jamahnya dengan lastiktok itu. Dan Pak Anies tuh dia menjawab semua pertanyaan yang dia lihat komentarnya. Iya, iya. Karena kan nggak semuanya terbaca ya mas ya. Oke. Kayak nanya, mas Pak Anies, abah gimana nih abah kalau kita diremehin sama orang lain. Curhat ya? Iya curhat. Jadi tips sosok bapak. Abah gimana tipsnya biar bisa move on. Ada yang nanya-nanya kayak gitu mas. Mau cinta ya. Mau cinta ya. Kikirnya askwa. Kikirnya, abah buku favoritnya apa? Abah rekomendasi buku dong yang harus dibaca. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ringan juga nggak ada kampanye-kampanye-kampanye. Oke, Finn. Sebagai orang yang punya latar belakang komunikasi, Finn kan punya latar belakang komunikasi ya. Apa keunggulan Anies ini dari segi komunikasi politiknya dibandingkan ketiga calon ini? Wah itu the best sih. The best of the best sih. Apa tuh? Jadi aku nih, ya aku sekalian mau curhat nih mas. Aku nih resah banget nih. Kayaknya cuma di Konoha, cuma di Wakanda nih. Punya public speaking yang mumpuni nih dianggap sebagai kekurangan. Jadi aku sebagai orang yang sampai sehari ini masih belajar ya. Belajar supaya punya public speaking yang bagus. Oke. Itu tuh jadi kayak gue tuh mati-matian lo belajar supaya public speaking ku bagus. Kok malah ini di framingnya alah lo jago ngomong doang. Ah lo aman, 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 aman. Kan gitu mas. Oke. Padahal kan mempunyai skill public speaking yang bagus itu tuh luar biasa susah kan mas. Tuhan setuju dong. Oke. Punya public speaking yang bagus itu kan latihan jam terbang. Itu kan mengkondisikan pemikiran kita supaya sinkron dengan apa yang diucapkan. Pengendalian emosional itu kan suatu hal yang luar biasa ya. Luar biasa ya. Luar biasa disimpulkan bahwa memang Anies ini lebih daripada calon-calon lainnya. Oh ya jelas. Kalau itu jelas lah. Ya yang mana tuh. Coba poin-poinnya. Gini. Mas Anies satu-satunya paslon yang membahas soal diplomasi seni. Oke. Oke. Yang mana itu mungkin tidak terpikirkan ya oleh paslon lain. Nah mungkin mas Abraham sendiri setuju bahwa kuliner kita. Perfilman kita. Budaya kita. Itu sangat jauh dari negara-negara lain. Dibandingkan negara lain. Kedenganannya secara internasional ya. Mungkin tidak seorang lebih familiar dengan makanan Malaysia bahkan. Korea. Dan Korea sama Jepang itu kan udah melakukan investasi ini tuh udah puluhan tahun yang lalu ya mas ya. Sedangkan Indonesia ini belum. Nah makanya kemarin mas Anies bilang kami komitmen. Akan membawa budaya Indonesia. Kuliner kita. Perfilman kita. Agar bisa mendunia. Sama seperti negara-negara lain. Jadi gak ada yang terlambat ya. Oke. Mas Anies akan mau mulai itu. Kemudian itu tadi perfilman kita. Budaya kita. Nah budaya K-pop nih misalnya. K-pop masuk ke Indonesia. Itu kan bukan di Indonesia aja ya. Tapi K-pop ini kan mendunia. Dimana-mana ya kak. Dimana-mana. Nah bisa ada di titik ini kan tentu sudah di investasikan dari puluhan tahun yang lalu kan mas. Kemudian kuliner kita. Kuliner makanan kita tuh sebenernya banyak yang jadi penggemar kok. Tertidaknya apa? Iya rendang. Nasi padang. Soto. Itu orang-orang luar tuh pada suka kok. Ketika udah nyobain pada ketagihan kok. Oke. Tapi malah tidak kedengaran ketika kita berkunjung ke Eropa, Amerika. Mungkin rekomendasi halal food itu malah didominasi oleh makanan-makanan Malaysia, makanan-makanan India. Nah itu salah satu yang. Menjadi kekuatan ya. Yes. Aku yakin Indonesia bisa mendunia. Oke. Itu kan banyak yang mengatakan juga. Ada salah satu paslon mengatakan bahwa debat yang terakhir dilakukan Kak Nanis itu katanya. Lagi-lagi katanya lebih menyerang kepada hal-hal yang sifatnya personal. Menurut tanggapannya Vina itu gimana? Sebenernya yang personal itu siapa ya mas? Aku malah bingung. Yang bilang, Mas Anis, Mas Anis. Mas Anis ini perlu belajar ekonomi lagi. Mas Anis ini datanya salah. Mas Anis ini profesor. Anda tidak pantas seperti itu. Kan yang personal siapa dong mas? Yang Pak Anis tanyakan itu kan terkait data. Data yang mana itu postur pertahanan ya. Bukan strategi militer yang ditanyakan. Kalau menurut Vina sendiri bagaimana tuh? Yang pertanyaannya Anis ya mengenai tanah 500-1000 hektare. Kalau menurut Vina sendiri sebagai kaum milenial. Kaget nggak dengar itu? Enggak sih. Aku nggak kaget karena kan aku juga nonton debat Capres yang waktu. Sebenernya statement itu kan sudah pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Ketika di debat Capres 2019. Jadi berarti nggak personal ya? Nggak personal. Karena pernah disampaikan Jokowi ya? Pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Lalu dia klarifikasi di situ. Klarifikasi di tepat. Jangan malah ngajak ngobrol di luar. Oke. Jadi pertanyaan Anis tentang tanah 500-1000 hektare. Itu bukan personalnya tapi udah pernah juga disampaikan oleh Pak Jokowi ya? Iya. Dan bukan 500-1000. Apa? Yang disampaikan Mas Anis pada saat debat itu 340-1000. Sama seperti yang disampaikan Pak Jokowi pada 2019 silap. Nah kemudian besoknya baru Pak Prabowo sendiri yang mengklarifikasi bahwa jumlahnya 500-1000. Yang mungkin kemarin ngambek karena jumlahnya kurang banyak. Terus kaget nggak kamu mendengar ada seseorang yang punya lahan begitu luas walaupun itu HGU ya? Sehingga kamu berpikiran loh kenapa ya di Indonesia ini ada orang yang begitu punya lahan luas sekali. Tapi di lain pihak ada orang yang punya rumah saja sulit dan lain-lain. Menurut Vina gimana? Ya inilah yang makanya Mas Anis dan Caimin ya selalu mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan. Itu yang dikedepankan. Karena kami yakin bahwa untuk sekarang ini keadilan dan keberpihakan pemerintah itu masih sangat jauh ya Mas ya. Nah itu lihat dari situ aja harusnya pemerintah punya solusi-solusi yang berpihak pada rakyat bukan pada penguasa. Bukan pada oligarki ya? Oligarki. Nah yang terjadi hari ini terlihat sekali bahwa pemerintah ini seolah tidak mengedepankan prinsip-prinsip keadilan itu tadi. Nah itu makanya itu kita butuh perubahan. Oke. Oleh karena itu menurut Vina dan Wulan bahwa pertanyaan mengenai tanya itu bukan personal ya? Sangat tidak personal. Kalau seandainya itu personal, kenapa itu dikatakan personal ketika Mas Anis yang menanyakan dan tidak dianggap personal ketika Pak Jokowi yang menanyakan? Oke. Kenapa dibedakan? Kemudian Jokowi juga menganggap itu personal ya? Berarti ini tidak adil ya? Iya lah. Bapak lupa apa gimana? Lupa rekam digital. Oke. Mungkin Bapak lupa kalau ada jejak digital itu ada dan netizen kita ini sudah pada pintar-pintar begitu itu disampaikan. Biar langsung keluar tuh jejak digitalnya. Wah emang netizen Indonesia ini luar biasa ya. Kan langsung keluar semua jejak digital. Oke. Oleh karena itu menurut Vina dan Wulan apa yang disampaikan Anis pada malam itu adalah sesuatu yang perlu diinformasikan kepada rakyat ya? Perlu dong. Harus terbuka dong. Harus sesuai datanya. Coba kalau misalkan emang ada apa-apa. Clarifikasi aja gitu. Jangan marah-marah atau jangan bilang omon-omon gitu. Emang dia kan menyampaikan pakai data ya. Harusnya kalau misalkan emang dia nggak suka atau menyangkal, coba menyangkal juga pakai data. Jangan bilang begini begini malah marah-marah atau bilang omong-omong. Datanya itu salah nggak kayak gitu datanya. Nanti saya akan bisa jelaskan kan nggak. Ya kalau misalnya memang datanya salah ya di clear kan malam itu juga di tempat itu juga. Ya itulah gunanya pemimpin. Pentingnya pemimpin itu jago ngomong. Ya karena pemimpin itu harus bisa mengelaborasikan ide dan gagasannya. Ya itulah dan kenapa penting public speaking. Jangan dulu. Pemimpin harus jago ngomong atau harus jago kerja yang mana nih? Loh dua-duanya lah. Bisa cuma jago kerja doang. Kita mau canso orang pemimpin. Nanti dia tuh bakalan ketemu sama pemimpin-pemimpin yang lain juga. Dia tuh kelasnya kepala negara. Ini kelasnya sekali internasional. Oke jadi menurut Ulan pemimpin itu harus bisa ngomong selain bisa kerja. Eh bisa ngomong bisa kerja juga. Satu kesatuan. Jadi kalau ngomong pintar ngomong itu kan gak asal ngomong. Sebagai genji nih kita disekolahkan sama orang tua. Supaya kita dapat pendidikan. Supaya kita bisa membicarakan atau mengeluarkan apa yang satu kita keluarkan. Jangan malah yang pintar ngomong dibilang pintar retorika. Ya emang bagus dibilang pintar retorika ya. Siapa sih yang gak mau dibilang pintar retorika? Aku pun mau gitu Kak Vina. Dan mungkin bahkan nanti ketika aku udah dewasa. Aku udah punya anak itu. Pengen ya kalau nanti kita punya anak. Aku pun mau. Pengen punya anak sepinter Pak Anies ya kan. Pengen banget gitu ya kan. Seperti itu. Punya pengen suami seperti Pak Anies ya. Ya amin aja dulu ya. Amin. Amin aja dulu ya. Amin. Ya aku heran kenapa orang-orang ini gak suka sama orang-orang yang benar-benar retorika. Oke. Berarti menurut Vina orang yang sudah lama ikut sama Pak Anies. Pak Anies ini bukan pemimpin yang sekedar bisa ngomong. Tapi memang sudah membuktikan bahwa dia adalah pemimpin yang bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu terbukti dengan apa yang dia lakukan di Jakarta. Seperti gitu ya kira-kira. Iya. Seperti yang Mas Anies itu gagasan narasi karya. Untuk menyampaikan gagasan, ide dan gagasan itu. Perlu narasi. Ya perlu narasi. Kita harus itu diomonginnya gimana coba. Mas lo mau langsung dikerjain. Oke. Bagaimana kita mau menginstruksikan. Ya kalau misalnya asal kerja jadi gak terarah dong. Oke. Terima kasih Adek Vina, Adinda Wulan yang sudah memberikan kita informasi pencerahan buat netizen. Mudah-mudahan yang Anda sampaikan itu bisa menuntun netizen ya. Untuk menemukan jalan kebenaran. Agar mereka bisa memilih pemimpin yang punya kompetensi dan punya integritas. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!